Kejaksaan tinggi Gorontalo menetapkan tiga tersangka dugaan tidak pidana korupsi proyek kandal Tanggida Gorontalo pada Kamis 5 Desember 2024. Ada pun pendatapan tersangka berdasarkan hasil penyelidikan selama empat bulan yang dilengkapi dua alat bukti kuat. Satu dari tiga tersangka adalah penggap pegawai dinas PUPR Provinsi Gorontalo, yakni Robin S. Lantul yang merupakan kepala bidang sumber daya air. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Gorontalo. Herjanto Tanggahu silahkan untuk kelaporan lengkapnya. Terima kasih Adila di studio. Tribun harus dimanapun Anda berada dapat kami laporkan dari Provinsi Gorontalo. Kemarin Kejaksaan Tinggi Gorontalo Kejati telah menetapkan rumah lantu selaku kabit SDA Dinas PUPR Provinsi Gorontalo sebagai tersangka dari kasus korupsi kanal Tanggida A. Tidak sendiri, apa namanya, Romen juga ditahan bersama dua rekan lainnya, yakni Chris Wahyudin Taib selaku direktur cabang PT MGK, dan Rahmat Nurkholis selaku direktur dari tim leader CV kanal utama engineering KSO. Penahanan tersebut dilakukan selesai ketiganya diperiksa di Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Dan dari hasil penyelidikan ditemukan adanya manipulasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan progres fisik pembangunan. Hal tersebut langsung dijelaskan oleh asisten bidang tindak pidana khusus ASIPITSUS Kejati Gorontalo Nur Surya. Dari hasil pemeriksaan PT MGK terdapat kekurangan peluma pekerjaan yang berselisih sekitar 4,595 miliar. Kejati Gorontalo menduga panggaran tersebut mengalir ke sejumlah pihak yang tidak berhak atas dana tersebut. Bahkan tercatat ada aliran dana yang diberikan kepada perusahaan peminjam atau PI sebesar 1,79 miliar. Bahkan akumulasi itu juga mencakup di mana disebut juga bahwa ada oknum dari dinas KUPR Provinsi Gorontalo yang terus serta menerima uang haram tersebut. Proses penyelidikan tercetak setidaknya ada 37 orang saksi dan 3 orang ahli yang dipanggil. Dan dari hasil pemeriksaan itu Kejati Gorontalo memperoleh 239 warang bukti berupa 238 dokumen dan 1 unit handphone. Ketika tersangka saat ini dikenakan primer pasal 2 ayat 1 contoh pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun menjara. Dan ketiganya setelah dilakukan pemeriksaan dan penahanan langsung diseret ke lapas Donggala, Kota Gorontalo. Terpisah saat dihubungi oleh Tribun Gorontalo hari ini Kadis POPR Provinsi Gorontalo, Aris Adrianto membantah menerima aliran dana yang disebut mengalir ke pejabat dinas POPR Provinsi Gorontalo. Bahkan dia membeberkan bahwa memang saat ini yang menjabat sebagai Kadis POPR itu baru di tahun 2023. Sementara proses pencarian terakhir yang untuk proyek tersebut terakhir di bulan November tahun 2022. Kejati Gorontalo menyebut bahwa proses penyidikan masih akan terus berlanjut. Bahkan disebut juga akan ada potensi tambahan tersangka bila mana pihaknya telah mengantongi bukti-bukti yang kuat. Demikian yang dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih. Untuk informasi lengkapnya silakan bertugas kembali. Tribun Dors, berikut kami tampilkan wawancara bersama Suriah menurut asisten tindak pidana khusus Kejati Gorontalo. Berikut untuk tayangannya. Untuk menyampaikan, sekarang bisa nanti di hari Hakobia mungkin nanti akan kita sampaikan juga. Baik, terima kasih rekan-rekan media dan masyarakat yang ada di Kejati Gorontalo bahwa pada hari ini tim penyidik pada bidang tindak pidana khusus Kejati Gorontalo telah melakukan pemeriksaan yang semulanya saksi yang diperiksa dalam kasus banjir kanal Kambida yang mungkin para masyarakat media menunggu-menunggu bagaimana perkembangannya. Dan hari ini, status dari para saksi yang diperiksa dengan dua bukti, alat bukti yang cukup sehingga tiga saksi tadi dinaikin statusnya jadi tersangka. Dan berdasarkan surat perintah penyelidikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.